Ya, polemik menyeruak sejak Anies Baswedan dan Sandiago Uno menggulirkan program rumah DP 0 rupiah. Masyarakat pun menanggapi beragam program unggulan Pemprov DKI Jakarta ini. Lalu seperti apa tanggapannya? Simak dalam warga bicara yang dirangkum Putri Windasari dan Juru Kamera, Faisal Kamaludin. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada pembangunan rumah DP 0 rupiah. Itu artinya program yang dijanji-janjikan pada masa kampanye oleh pasangan Anies Sandi ini telah dimulai. Nah, yang menarik adalah program ini selalu menjadi perdebatan di beberapa pihak terkait sudah tepatkah program ini atau justru merugikan masyarakat. Kalau menurut saya sih, kalau emang benar dia 0%, tidak ada DP itu membantu. Dan kemungkinan juga, kalau bisa sih cicilannya lebih terjangkau lah. Ya, kalau memang untuk DP itu berlaku, ya memang sebenarnya bagus untuk masyarakat. Kalau menurut saya itu masih belum tepat ya, karena memang sasarannya belum untuk meng-cover di low level-nya. Untung ruginya apa sih sebenarnya? Untung ruginya. Untuk masyarakat dengan kapasitas bawah itu bisa mendapatkan rumah. Ruginya mungkin harus dikaji juga untuk pemerataan semuanya. Jangan sampai banyak rumah tetapi fasilitas penunjang tidak ada. Ya, masyarakat bisa memiliki rumah. Belajar memiliki rumah. Kalau masalah cicilan kan saya nggak tahu miliknya dan lain-lain. Tapi kalau ruginya, ya ke masyarakatnya sendiri. Sanggup nggak banyak cicilan ini? Kalau sebenarnya saya masih, kalau harus melabung, skemanya harus sebulan harus melabung berapa. Ruginya ya itu. Jadi, kita sama saja memberikan DP. Jadi, bukan Rp. atau Rp. atau Rp. Kita berlari ke informasi lain. Pemirsa aksi ribuan nelayan menolak larangan penggunaan cantrang. Dan akhirnya...